Kembali lagi, ini adalah momen yang memicu perasaan campuran di antara penonton pertandingan Miami Dolphin melawan Los Angeles Charger Bisofi Stadium, Amerika. Ketika sekelompok robot tiba-tiba muncul di antara kerumunan, suasana di stadion menjadi campur aduk. Para robot ini berkeliling stadion, tampil beberapa kali di layar lebar, dan duduk di kursi penonton seperti manusia. Reaksi penonton sangat beragam, sebagian terhibur dengan kehadiran robot-robot ini melihatnya sebagai hiburan tambahan dalam pertandingan. Namun, ada juga yang merasa ketakutan dan cemas, terbayang dengan berbagai skenario aneh yang bisa terjadi selanjutnya. Salah satu yang merasa cemas adalah Brittany Mahomes, istri dari Patrick Mahomes, pemain terkenal di NF Littar. Dia menyampaikan ketidaknyamanannya melalui Instagram Story dengan menggambarkan kehadiran robot tersebut sebagai sangat buruk. Perasaan tidak nyaman ini bukan tanpa alasan. Banyak pakar, termasuk tokoh seperti Elon Musk, telah memberingatkan tentang potensi peralihan besar dalam kehidupan manusia yang dapat dibawa oleh perkembangan kecerdasan buatan AI dan robotika. Meskipun kehadiran robot ini pada pertandingan hanyalah bagian dari kampanye promosi, hal ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih besar tentang bagaimana AI dan robotika dapat memengaruhi masa depan masyarakat manusia. Dalam era di mana teknologi semakin maju, pertanyaan tentang peran AI, etika, dan dampak sosialnya akan terus menjadi perdebatan yang relevan. Kehadiran robot-robot ini di pertandingan rugby hanyalah permulaan dari diskusi yang lebih dalam tentang masa depan yang semakin terkait dengan teknologi. Terima kasih telah menonton!